Kita selesai becara untuk menghentikan dia, yaitu Sarah Bia, Yusuf Papocok Bantara Bang Bani sama Yusuf ini, gang, kemungkinan besar itu siapa? Yusuf Papocok ini tetap jalan lagi kan? Iya, terakhir nih Gak mungkin kalau gue serius pelakunya, sekarang saya lebih percaya karena bukti itu udah nyata, udah real Saya atas nama Yusuf Mawardi Saya tersumpah atas nama Allah dan Rasulullah Saya tidak pernah melakukan zina dengan namanya Rafa Housia Ia menuju aku menghamili dia, iya enggak? Bener enggak? Tapi kita enggak percaya, Gus Ini hanya akal bulusnya si Rafa ini, Gus Alhamdulillah 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 Madu Rukiyah Giyo Madu Rukiyah Giyo ini merupakan madu yang diambil langsung dari sarangnya Sehingga untuk keaslian madu tersebut sangat terjaga Dan juga madu Rukiyah Giyo ini sudah didoakan oleh pala ulama dan habaib Dan dibacakan burdah, maulit rotib alhadad, serta didoakan ribuan jemaah Yang tentunya madu ini sangat bermanfaat bagi kesehatan Dan khasiatnya juga sangat banyak Yaitu untuk penyakit medis dan non-medis Seperti sihir, tenun, guna-guna, santet Dan untuk penyakit medis seperti struk, penyakit jantung, tumor, sulit mendapatkan keturunan, malas beribadah, anak nakal, dan lain-lain Rasulullah SAW bersabda Dan hasil dari penjualan madu Rukiyah Giyo ini juga disumbangkan untuk pembangunan masjid Torikul Jannah dan pondok pesantren Bagi para donatur yang ingin menyumbangkan hartanya untuk pembangunan masjid Torikul Jannah ini Bisa kirim ke nomor rekening Bank BCA 123-052-7225 Bank BRI 0516-0103-2763-504 Bank Mandiri 144-0575-7111 Apa senama? Mimpani alawi salaku filman hajir nabawi Kumbi rasulillah Siwal badami Kumbi bil-a'atabi mu'atarifan li'azimi zambi muqtarifan Kumbi bil-a'atabi mu'atarifan li'azimi zambi mu'atarifan Mimpi bil-a'atabi mu'atarifan Mimpi bil-a'atabi mu'atarifan Mimpi bil-a'atabi mu'atarifan li'azimi zambi mu'atarifan Alhamdulillah 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 Kami rindu denganmu Ingin selalu bersamamu Kami rindu denganmu Ingin selalu bersamamu Hati ini untukmu Jiwa ragaku nabiku Kami rindu denganmu Kami rindu denganmu Kami rindu denganmu Menuju syafaatmu Tuntun kami di jalanku Menuju syafaatmu Dunia seisi karenamu Hidup matiku untukmu Bersama Kami rindu denganmu Kami rindu denganmu Kami rindu denganmu Kami rindu denganmu Al-Fatihah 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 Ya Muhammad, ya Muhammad, Muhammad, khairil mursali Ya Rasulullah, idola kami Ya Rasulullah, idola kami Faras mutampan indah berseri, Habibi Muhammad Muhammad, 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 khairil mursali Ya Rasulullah, idola kami Ya Rasulullah, idola kami Supaya taat pada ilahi Habibi Muhammad, 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 khairil mursali Ya Rasulullah, datangi kami Ya Rasulullah, datangi kami Di saat ajal menjemput kami Habibi Muhammad, 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 khairil mursali Ya Sayyidah, sadat, ya man balhima Ya Sayyidah, sadat, ya man balhima Ya man ala, ya man ala, ya man ala Ya man ala, ya man ala Rasulil kirami taqadma Yaری ajbar biatroire, da' 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 da'ede Ya bang laden say Bacara biatroire, ah, bowrui ay ang Selamat menikmati 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 Kamu Selamat menikmati Malu Selamat menikmati 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 Terus Selamat menikmati 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 Aku yang Selamat menikmati 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 hai 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 tapi kamu mau dan video ini kamu mau dan senang banget aku dengernya tadi itu langsung tak bikin tiket Hai adhan di masjid tapi bulu-bulu adhan Hai masuk pernah kecepatnya wajan Allahu Akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Alhamdulillah. 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 kamu jelas alafah makanya dapat azab tapi kalau Yusuf enggak salah ya enggak mungkin terkena azab farafah mungkin hari makin membusuk baunya ini harus tetap berlanjut apa ini harus tetap berlanjut Yusuf itu sekarang sudah tenang dan yakin karena apa dia pakai cincin di kair dan juga kenapa kamu yang jadi panik kamu lebih tobat sekarang dia sudah di tangan kita kok Mas Baim lah Udahlah jangan di olor-olor jadi enggak semua pocong nih tinggal hasilnya Aduh parah rafah ini ternyata jangan pegang-pegang bukan uh kebiasaan pegang Yusuf iya iya malah pegangnya bukan yang situ lagi adil Oh cincu banget ya buh sorry ya sorry enggak usah ya enggak usah enggak usah Mas Baim i bacalin aja buka aja tuh ikutannya bantuin aku lah biasanya kamu selalu balain aku kenapa sekarang jadi diam aja sih aku sudah tegaskan Fa kalau dia tidak ngelakuin dia enggak akan kenapa-napa kayak kamu kenapa kamu kenapa-napa karena kamu ada suatu hal kamu ingka di dalam sumpah pocong itu enggak sesuai dengan yang kamu ucapkan di dalam sumpah pocong itu makanya kamu terkena adabmu kamu hancur kamu hancur itu saya lagi alergi aja alergi kok baunya enggak enak banget kayak bangkai ya itu peringatan buka yang kamu rasakan itu mungkin hanya seberapa tapi kalau kamu kayak gini terus badan kamu akan hancur paham kak saya ngomong seperti ini untuk kebaikan kamu mas Baim kan mas Baim selalu orang pertama yang gak terima dong kalau aku dikata-katain sama orang lain kenapa diam aja masalahnya ini disini kamu ketahuan di hotel kamu tau kan Tony itu temen deket gua ya kan mas mas harusnya tau dong aku gak mungkin ngelakuin itu aku sama mas Tony aja gak pernah ngapain apalagi sama orang lain eh tahan kok bisa aku curiga dulu Rafa pernah ngomong pertama kali ya enggak dia dapat chat dari saya padahal nomor saya yang pegang adbing adalah Yusuf jangan-jangan Yusuf yang chat dikirain Rafa saya bisa jadi kos tapi itu nantilah kita bahas lagi yang penting ini dulu gak selesaikan kenapa Bung kok tegang sekali muka anda tegang apa gue justru pengen tau hasilnya hahaha kayaknya entah bisa kita jika mau cuman di sini ya pulang aja Bung hahaha gak bakal terbukti kok ngapain sama Yusuf ya udah tunggu aja ini sebentar lagi kok silahkan lagi iya tapi 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 apa tapi apa tapi takut kayak begitu sama luka-luka semua ketahuan enggak cuman kasihan aja enggak tegang sama Yusuf kasihan 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 kok kemarin saya belain tapi istrinya aja tuh yang kekos istrinya emang gak punya hati kok aduh Astaghfirullah tapi itu gak tau sepertinya buat naik darah lanjut 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 daripada saya naik dari sini gus yaudah eh jangan tak pegang kamu biasa pegang udah pegang kamu aja kalo gitu yoo jangan pak udah sih pak diem apa pegang habibnya aja kamu ampun diem susah gue pegang Tony lanjut ya lanjut gus tolong dijaga rafa terakhir ini komat Yusuf jika kamu aman tidak mendapatkan teguran dari Allah hari ini juga berarti kamu aman dan aku orang yang pertama kali akan minta maaf tapi aku gak pernah menuduh kamu berzina tapi aku tetap menyalahkan kamu berduaan di dalam kamar itu gak boleh yang ketiga adalah setan wala taqrah berzina Allah 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 UNTERPA not Allah 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 Sebenarnya subscribe Hai mati wow kenapa ya saya kira kamu yang nuduh Zina tuh kamu harus tanggung jawab harus minta maaf ya saya minta maaf ya atas ucapan saya kemari ya kamu juga harus minta maaf Tony dia bingung ini kenapa jadi seruot ini saya minta maaf ya atas ucapan Pak jujur apa sih Pak kenapa seruot ini kalau gini kan enak enggak terjadi fitnangan sebenernya laki-laki siapa yang tidur sama kamu Pak jujur eh jaga mulutmu kamu sembarangan lho untuk kamu laki-laki laki-laki perempuan lho Hai yang mana yang sakitin Hai sudah terbuktikan bukan saya berlakunya kalian sudah yang sembarangan aku salah kemarin kalian mudah untuk minta maaf ini pasti kera-kera ini bingungan kenapa ini bukan Yusuf tapi ada di kamar gitu loh Sudah Pak kenapa cepat nggak ngomong-ngomong aja mas gitu loh Pak tapi lu kali yang kalian lakukan terhadap diri saya masih berasa sampai sekarang kalian menyiksa habis-habisan ngomong jawab mas kalian membuat badan tubuh bukan saya babak belur tuh bukan maling bukan apa pokoknya main di hajar-hajar aja kamu diam dulu kamu tidak ikhlas Ustaz Yusuf kalau kamu harus marah-marah kenapa jadi sekarang sosok bayi kayak gitu kalau kamu jadi alasan ada bukti Ustaz harusnya marah dong sama mas Baim emang terima waktu itu juga mas Baim ikut apa bantuin buat mungkul-mungkul kalau kamu tidak ikhlas Ustaz Yusuf bisa kamu pukul saya pukul saya Ustaz Yusuf bales tapi Gus Gus CCTV itu terus gimana itu sesuai apa yang saya omongkan Ustaz saya minta maaf dan saya mencium tanganmu kalian sudah saya maafkan tapi saya tahu siapa sebenarnya pelaku ini apa? maksudnya? apa maksudnya? saya tahu siapa yang menghamili Rafa ini apa sih Ustaz? Ustaz jangan ngelantur ini kayaknya efek sumpah pocok Ustaz jadi ngelantur kayak gini ya saya tidak ngelantur buktinya mana? saya sadar dan benar bahwa pelakunya adalah mas Baim wah bener ini efek sumpah pocok mas efek sumpah pocok bikin dia jadi ngelantur iya ngomong kayak gitu ada dasar buktinya iya gila emang pernah ngeliat? Ustaz kenapa kamu malah jadi nuduh kita? aku loh udah bantuin kamu dari awal memang betul dim pelakunya mas Baim dim tapi gak mungkin kalau asal nuduh kayak gitu atas dasar apa? atas dasar apa? iya atas dasar apa kemuduh kayak gitu? Fah? gini dulu Fah dim kamu ketakutan si Fah? ada apa Fah? wah aku gak terima maksudnya cerain aja kalau memang mas Ustaz ada bukti kasih tahu karena memang di sini kita mencari kebenaran siapa yang ngambilin rapah saya melihat dengan mata kepala saya sendiri bahwa sebaimlah Yusuf fitnya itu jangan sampai tercari dua kalinya Yusuf kamu tadi bilang melihat dengan mata kepala emang kamu lihat berhubungan bukan terus tapi selama ini yang saya tahu kita semua dialihkan dengan perkataan-perkataannya padahal itu semua memang dia pelakunya mas baik omongannya bisa dipertanggung jawaban bisa dipertanggung jawabin kata-katanya ini efek sumpah pocong kamu diam dulu kamu diam dulu rumah lampir bahan lihat saja kita pasti tahu kelakuan bejat kelakuan busuknya diam-diam mengadu domba kita jangan ngomong sembarangan sama mas Baim ya enggak enggak kenapa kamu ketakutan kamu kan tadi bilang kan kedekatan kamu sama Baim itu jauh sama aku mungkin bisa iya ya enggak bukan berarti kamu bisa nuduh aku seenaknya kayak gini dong aku tuh udah berteman lama sama mas Baim kita tuh udah kayak keluarga sendiri tau enggak apa lagi kayak keluarga aduh ya maksudnya keluarga aku pun tahu mas Baim ini Pak ini Pak orang paling cekat itu Pak ini atuh 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 apain kamu percaya sama Ustaz Yusuf itu efek sumpah pocong dia jadi ngatur justru ini gak ada efeknya Pak setelan di sumpah pocong gak ada efeknya ini jadi ngatur kayak gini kamu harus ngecaya sama kamu dong dibanding Tony yang sering ke hotel dengan Rafa ya adalah mas Baim ini wah sebarangan kamu ngomongnya ada enggak buktinya kamu ngomong kayak gitu loh sudah lah Ustaz aku tuh udah berikian dari awal sama kamu aku selalu ngebantuin kamu ini dibalasan ya hei sudah lah Rafa kamu tuh im sini wah ini 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 ada omongan Bi kamu ngomonglah tiduran ke Bi wah jangan lu mau ngacem gue apa gimana hei ini omongan hei sini loh sini loh sini hei habibi ada orang hei 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 bangsa hei duduk hei bi kok kamu ngomonglah tiduran hei gantuin yang tolong lu gak ada iya 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 lu juga bangsa ini pelakunya bener nih hei kamu kan hei 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 lu 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 eh sub kalau memang ada bukti atau rekaman gua tuntut lu ya gua tuntut lu ya gua tuntut lu ya tapi dengan caranya yang baik-baik justru kau mau nanya cukup mereka dia kita anyai kemarin tapi sekarang jangan harap kamu bisa menyutup hei gak bisa begitu karena biar bermanapun kebenaran ini harus gue ungkap dan Yusuf tau dan itu harus dipertanggung jawab ya tapi kan dengan anda biasa aja ga usah kayak gitu eh gua biasa aja baik yaudah udah santai aja sub udah harus jelas ucapannya Yusuf harus dipertanggung jawabkan iya please jangan sampai ada kebirutan disini kamu jangan mukul gua gak mukul ucapannya harus dipertanggung jawabkan ya jangan sampai dengan gua fitnahnya dua kalinya betul dan lu inget pas ya gua inget lu pasti gak ada apa-apa gua juga curiga karena setiap lu ketemu Baim pun gak pernah ngomong kamu tuh gampang banget dihasut sama orang ya mas gak mungkin aku kayak gitu sama mas Baim dianya aja ngelantur eh gua tuntut eh gua tuntut atau bahwa mereka udah sekoloh ya Yusuf itu udah sekoloh sama orang-orang pondok ini supaya apa muskisdis gak bertanggung jawab jadi nudungnya ke Mas Baim masuk akal kan mas eh dulu kamu jaga Yusuf itu masuk kamar oke ada buktinya tapi setelah di pusbah pocong apa gak ada buktinya dan sekarang ini ada informasi baru yang katanya lu sering ketemuan di hotel sama Mbak In mas kamu tenang dulu dengerin aku ustaz Yusuf itu kan orang-orangnya Gus Idris ya kan mereka tuh udah sekoloh halah halah itu gak terbukti Yusuf hei jangan bawa-bawa Yusuf kamu nenek peot Gus tapi seenggaknya saya harus minta pertanggung jawaban Yusuf ya silahkan aku juga sama Yusuf baru kita press disini kita defensi dong eh saya cuma mau nanya bisa dipertanggung jawabin atau omongannya silahkan nanya tapi kalau kamu mukul dia awas eh dia kan emang udah gak terbukti tapi jangan sampai ada pukulan eh kamu mukul ustaz tadi kan bilang katanya sering liat bangkai di pantai bahkan sering ketimbang saya ngomongannya bisa dipertanggung jawabkan lihat saja Tony sebaik-baiknya menyembunyikan bangkai pasti akan tercium juga ijimu sebarengan ya kamu ngomong aku tuh udah baik banget sama kamu aduh aduh ini balasan kamu ha apa gak usah percayaan mereka lu 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 gue harus percaya sama siapa gua aja gak percaya sama lupa lu aja dong nganiatin gua Tony yang nganiin itu Gus Inggris hei Tony ngomongkol buat nutupin kesalahan Gus Inggris itu lu lu gak percaya kamu harus lebih percaya sama aku aku sama Tony itu udah salah kocong berapa kali harus menyampaikan sumpah pucung itu cuma tahayu ini beneran terus kalau tahayu ini kenapa kamu tersiksa itu cuma pocong im pembuktian bang apa-apa tuh harus bukti im tapi gak bisa im ini juga harus ditantauin karena uzat yusuf itu udah meyakini bahkan bisa bertanggung jawab atas ucapannya itu jadi jangan salahin gua juga kalau gua sampai akhirnya curiga sama lu nih im karena dari kedeketan lu sama Rafa itu lebih dari gua dan inget ya vah lu pernah ngomong sendiri kan tadi lebih deket sama baim ketimbang gua kan iya tapi kan gak pake perasaan dong mas bukan mas salah pake perasaan tapi kan gua gak pernah tau lu mau ketemu dimana sinkron dengan omongannya Ustaz Yusuf aku kemana-mana selalu laporan kan sama kamu eh sepatan kan yang ketauan yang gak ketauan iya kan kamu mau aja sih mas dikasut-kasut sama orang-orang sih disini wah siapa yang ngasut buktinya ada kamu aja kamu harusnya persisnya sama aku dong alah jangan iya udah lama tonton ha ha masuk itu aja udah oh i love you lagi mudah banget tonton udah omong bisa dengerin nama kata mereka mas hati lo kiti udah mas baim kan selama ini juga baik helala besok kita balik lagi kesini ya lihat kita ketemu dia iya kasih tau gitu gimana g быстр lihat saja baim kau ingin menyembunyikan tangan bukan setelah engkau melempar sesuatu pada kami semua wire lempar batu sombunyi tahmi kau menuduh kami semua Menuduh Gus, menuduh saya, menuduh yang lainnya Astaga, menuduh apa? Jangan pura-pura, Gus kamu sudah mulai terlihat Menuduh apa? Jangan terlalu lugu, kamu sudah terbaca oleh semuanya Kamu yang selalu lugu ya Ustad? Hei! Sang-sang-sang baik dari awal, saya udah banyak bantuin kamu, ini balasan kamu ha? Sekarang kamu nuduh saya ngelakuin itu sama Mas Bair, gila kali Siah, saya memang gila Tapi kau lebih daripada gila Alah, luluh, laki-laki cap apain Aku percaya sama kamu, seharusnya kamu bisa berhambil ini sama orang lain Terus, bapaknya ini siapa, bapaknya siapa? Bu, harusnya yang kamu cantik, yang kamu kejar, itu Gus Idris Mas Malam, 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 bapaknya ini siapa? Gus Idris Udah mati wawur, udah mati wawur, udah mati wawur, wih, bapaknya siapa? Ya Gus Idris, tapi ya gak mau tanggung jawab Sejak kapan Gus Idris, Gus Idris udah membuktikan, udah sebuah pocong gak ada Terus, yang kamu luka yang kamu dapat pergi dari mana? Dari kebenaran Bukan dari itu, bapaknya siapa? Ini bapaknya siapa? Gus Idris Siapa? 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 Gus Idris Udah lah Idris ablori tuh balik Ya udah bawa pulang aja deh Eh bro, kita kesini lagi Gua butuh informasi lebih lengkap dari Yusuf Gak perlu kesini lagi lah mas Oke, kita kesini lagi, tapi untuk minta pertanggung jawaban dari Gus Idris Kan mempermasalahin soal si Yusuf Udah, pergi kamu sana Bapaknya siapa? Gus Idris Bapak, eh Eh Woi Bawa pulang Bawa pulang Bawa pulang Ayo pergi 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 Bawa pulang Bawa pulang Pergi 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 Sudah Saya tahu dalang dibalik skenario kebusukan ini Semua adalah Rafa dan juga Baim Eh Kalo ngomong harus ada tanggung jawabnya ya Lu harus bisa tanggung jawabin itu Lihat saja nanti Tuh Maksudnya Lihat nanti apaan Punya apaan lunya Hah Punya bukti apaan Terus saja kau sembunyikan Gak 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 ada di sembunyiin Sudahlah Katakan yang sejujurnya Ini mau sejujur-jujurnya kayak gimana Bukti apa Bukti apa Ini loh orang loh Bener-bener loh Ngadang-ngadang Bukti apaan Bukti apaan lalu Bukti apaan lalu Bukti apaan lalu Eh sabar Ini rumahnya Goh sabar Astaghfirullah Ya udah kita usir aja Usir 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 Bikin rusul dari sini Oke 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 Aduh Goh Gimana ini Goh Gak tau aku bingung Apa kita Biarkan saja mereka Mau melakukan apa Tapi kita harus waspada Terus yang kamu usir kok cuma Itu Tiga-tiganya kan Masa Ustadz Yusuf mau kita usir Katanya Yusuf itu ada satu yang mempercayai Jangan Apa itu Goh Kenapa dia mau dubain Lebih baik kamu usir dulu sih Yusuf Kamu apatah di kamar aja Oh iya Ustadz Yusuf mohon maaf Ayo kita ke kamar Iya ayo kita ke kamar Ustadz Yusuf Ayo Ustadz Yusuf Ya Allah Ayo Ustadz Yusuf Lih Udah Ayo Ustadz Yusuf Ayo Ustadz Yusuf Ayo Ustadz Yusuf Ayo maafkan saya Ustadz Yusuf ya Maafkan saya Ya Allah Mulai hari ini Muih Muih Muih